Dibutuhkan satu tenaga kerja wanita, kerjanya di kota Jeddah, tepatnya di daerah Balad, ini kerjanya di tempat agen-agen tiket. Jadi untuk gajinya nanti kalian nego sendiri, ada target, ada libur juga, dan kerjanya juga lumayan sih. Daripada kerja misalkan di tempat cleaning service atau pekerja rumah tangga, ini kayaknya tempatnya bagus nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar? Hari ini ada informasi lowongan pekerjaan untuk teman-teman yang saat ini lagi nyari lowongan pekerjaan, tempatnya di kota Jeddah. Tapi ingat ya, ini khusus untuk wanita saja. Jadi kerjanya lumayan, kita nggak bahas pekerja rumah tangga atau cleaning service, dan hari ini kerjanya lumayan enak. Kalian tinggal duduk, dan kerjanya itu di tempat agen travel tiket pesawat. Enak kan? Jadi nggak harus selalu cleaning service atau pekerja rumah tangga. Sekali-sekali kita dapat kerjaan yang lumayan bagus lah, untuk pekerja wanita saja. Jadi untuk pekerja yang laki-laki, kita tunggu informasi selanjutnya saja. Untuk lokasinya gampang banget, ini di Balat pastinya. Kalau di sana kan supermarket Kabayan ya, kalian tinggal masuk aja. Kemudian di sini ada Bagalah Indonesia atau toko Indonesia di pocoknya sini. Kalau ini kan Kornes, ini ya, Mall Kornes lah. Nah, di sini adalah restoran Rasela. Kalian mungkin juga udah tahu, di sini ada restoran Indonesia Rasela yang masih baru-baru banget. Di sini untuk teman-teman yang pengen tahu hasil kerjaanku, kalian mampir aja ke Rasela. Di dalam sini ada dekorku di bawah sini, gede, lumayan bagus. Dan ini adalah tempat kerjaannya, travel go. Jadi untuk teman-teman yang penasaran atau berminat banget, pengen kerja di kantoran lah, bahasanya kayak gitu, kerja di kantoran. Langsung saja bisa menghubungi di Instagram, nanti aku taruh di kolom komentar pertama linknya. Silahkan kalian di sana, nanti akan aku saring dulu. Jadi jangan kalian masuk ke sini langsung gitu, oke. Jadi ini sudah ada karyawannya sebenarnya. Ada orang India dan juga orang Filipin. Jadi mereka akan merekrut beberapa negara. Jadi kalian nanti ditempatkan di tengah-tengah mungkin, pokoknya di sini. Bisa muat tiga. Jadi menurutku sih lumayan sih. Nggak harus di mungkin klinik service atau di pekerja rumah tangga. Kemudian untuk gajinya, kalian nanti nego sendiri. Karena kemarin aku udah coba ngobrol. Jadi keputusannya biar kalian nego sendiri dengan calon majikan kalian. Kemudian hari liburnya itu satu minggu sekali. Nanti harinya terserah aja. Yang penting bukan di hari-hari yang rame. Kemudian ada targetnya juga. Dan menurutku tempatnya enak ya. Kalian nggak harus. Yang kita tahu ini pekerja dari Indonesia kan kebanyakan lini service. Pekerja rumah tangga. Untuk pekerja-pekerja yang kayak enak-enak itu masih jarang banget gitu. Kita bicara yang sebagian besar ya. Bukan semuanya, oke. Jadi kalau kerja di kayak kantoran kayak gini, agen tiket pesawat seperti ini, lumayan sih menurutku. Oh ya, kemudian syaratnya yang pasti tadi aku udah sampaikan harus wanita. Untuk yang laki-laki kita tunggu selanjutnya. Dan kalian sudah harus ada di Arab Saudi, khususnya di kota Jeddah. Kalau kalian dari jauh mau kesini, monggo silahkan. Untuk yang ini, usahakan yang resmi. Kalau yang nggak resmi, kemarin nggak ngasih jawaban yang pasti sih. Mungkin kalian bisa komunikasilah baiknya seperti apa. Tapi diutamakan yang resmi karena kerjanya ya seperti yang kalian lihat tadi, oke. Kemudian syarat yang wajib-wajib banget. Kalian harus wajib pakai banget bisa bahasa Inggris. Kalian akan melayani beberapa calon customer itu dari berbagai negara. Karena di Balad ini, selain orang Filipin, Indonesia juga, India juga, semuanya ngumpul di sini. Selain kalian wajib bisa bahasa Inggris, kalian tuh harus atau minimal bisa pegang komputer. Nggak cuma pegang aja ya, tapi cukup bisa mengoperasikan. Untuk masalah komputer sih nggak harus yang alih-alih banget. Nanti kalian akan diajari lah. Karena untuk kerjaan seperti ini, ya paling kita jalurnya itu-itu aja gitu. Jadi nggak sampai melangkah kemana-mana, sampai ke program apa gitu. Kayaknya sih nggak perlu tinggal klik, masuk ini, klik ini. Cara ngeliatnya ini kayaknya sih seperti itu, bayanganku seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang pengen apply, kalian pengen nyoba kerja di sini. Asalkan kalian memenuhi persyaratan yang aku sampaikan tadi, kalian bisa langsung menghubungi saya di Instagram saya. Pastinya tak taruh di kolom komentar pertama di video ini. Siapa cepat dia dapat cuma satu orang. Oh iya, mungkin berpenampilan menarik itu juga wajib ya. Bukan yang maaf mungkin udah berumur, kan nggak mungkin juga. Dan kalau kalian mungkin memenuhi kriteria yang barusan aku sampaikan, kalian juga bisa langsung menghubungi Mas Ayas yang biasa selalu aku ikut sertakan kalau ada lawan kerja. Ini beliau juga standby di Rasella ini. Jadi kalian bisa menuhi Mas Ayas, Bangladesh itu juga di sana, oke? Jadi jangan kalian langsung ucuk-ucuk masuk ke agennya ini, langsung nanyain kerjaan. Ya mungkin kurang ada pengantarnya lah bahasanya seperti itu. Jadi untuk masalah targetnya berapa? Kemarin itu nggak jelas sekian nanti baru dapet target. Karena kan saya tahunya seperti itu. Jadi kalau sehari dapet berapa, sebulan dapet berapa, lebih dari target yang ditentukan, itu nanti kita dapet komisi. Cuman katanya pokoknya pasti, pasti insya Allah setiap bulan itu ada target. Jadi tergantung kalian kerjanya seperti apa, mempromosikannya seperti apa. Kayaknya sekarang semuanya harus bisa main media sosial, jadi kalian juga bisa promoin kerja kalian di sini. Kalau kebalas kalian mampir ke sini. Kayaknya gampang banget sih. Jadi sekali lagi aku sampaikan, bahwa syaratnya wajib perempuan, sudah ada di Arab Saudi, khususnya di kota Jeddah. Kalau yang jauh silahkan merapat ke sini. Untuk teman-teman yang di luar Arab Saudi, kita tunggu informasi selanjutnya saja, oke? Untuk kafalah nanti kalian nego saja sendiri. Jadi kalian itu diutamakan yang resmi. Untuk yang nggak resmi, aku kurang tahu pasti. Coba langsung tanya-tanya. Nanti kalau kalian memenuhi persyaratan yang wajib banget, itu bisa bahasa Inggris. Kemudian megang komputer lah, mengoperasikan komputer. Kayaknya kalau kemarin itu aku tanya, kalau masalah komputer nanti kita ajarin. Yang penting kalian bisa bahasa Inggris. Dan juga ada target, masalah gaji nanti kalian ikut sendiri, liburnya seminggu sekali, atau dalam satu bulan itu empat kali. Nanti kalian bisa mungkin seminggu sekali diambil, dua minggu sekali diambil, atau sebulan sekali diambil langsung empat hari, siapa tahu. Jadi kalian juga tetap harus komunikasi. Karena tadi aku sempat nanya, masalah libur ini jangan dobel-dobel ya. Jadi kalau teman kalian ada yang libur, kemudian kalian ikut libur, kayaknya akan kesusahan. Jadi harus ganti-ganti. Baiklah, itu adalah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Terima kasih. Terima kasih.